Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya. Kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kaupaten Belu yang didalamnya terdapat agenda peresmian edotel SMK Ketulik Kusumatambua yang berlokasi di Rai Basin, Desa Manleten, Kecamatan Tasi, Veto Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtyulai Skodat bersama rombongan disambut meriah oleh siswa-siswi dan guru-guru serta para suster di SMK Kusumatambua Rai Basin dengan tarian bidu dan drum band, serta pertunjukan hasil kerja siswa dari tiap-tiap jurusan dan fashion show dari jurusan busana butik. Di tahun 2020, SMK Ketulik Kusumatambua menjadi salah satu SMK Central of Excellence, khususnya sektor hospitality dengan bantuan berupa bangunan edotel Kusumat bagi jurusan tataboga dan akomodasi perhotelan. Kepala Sekolah SMK Kusumatambua, Suster Agustina Betekik, SSPS dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Ibu Gubernur yang selalu mendukung tumbuh kembangnya dunia pendidikan dan memajukan wilayah Nusa Tenggara Timur hingga tingkat nasional dan internasional. Suatu kebanggaan terbesar bagi kami, karena pada hari ini Bapak Gubernur berkenan hadir meluangkan waktu untuk meresmikan bangunan edotel Kusumat dengan pengguntingan pitar sebagai tanda bahwa edotel Kusumat mulai hari ini akan dibuka. Terima kasih. Pada kesempatan yang berharga itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtyul Eskodat menyatakan bahwa bersama para Suster membangun sebuah pendidikan yang khususnya berbasis pariwisata yang kini program yang dilakukan oleh para Suster lewat SMK Kusumatambua ini sangat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam rangka membangun SDM pariwisata. Yang pasti kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Sebagai Gubernur tentunya saya bangga dengan para Suster terhadap membangun sebuah pendidikan khususnya yang berbasis pariwisata. Saya tahu bahwa menghasilkan produk-produk sumber daya manusia itu tidak gampang. Sehingga apa yang telah dikerjakan oleh para Suster ini adalah bagian dari mimpi besar provinsi ini khususnya di bawah pemerintah saya sebagai Gubernur di mana program utamanya pre-mover ekonominya pada turisme. Dan ini adalah program yang telah dilakukan oleh para Suster lewat SMK Katolik. Ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa di dalam rangka membangun sumber daya manusia pariwisata. Kita tahu bahwa Labuan Bajo akan berkembang sangat luar biasa. Sumba, Rote, Alor, Pulau Timur ini akan berkembang yang luar biasa. Kita membutuhkan sumber daya-sumber daya manusia untuk melayani hospitality di dalam membangun pariwisata Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur mengharapkan agar sekolah-sekolah negeri bisa juga dapat berkembang seperti apa yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta. Karena itu saya berharap di sekolah-sekolah negeri ini dapat juga berkembang seperti apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta khususnya bagaimana dilakukan oleh sekolah katolik. Kemarin kita ada di TTU, juga ada SMK yang sangat bagus di sektor pertanian dan pertanian di mana itu merupakan melatih anak-anak untuk mengisi supply chain di mana kalau ini akomodasinya, maka supply chain-nya datang dari pertanian pertanian untuk mengisi apa yang dibutuhkan. Itu semua sebuah jaring yang sangat diinginkan oleh provinsi ini ke depan. Atambua Spektrum Antiteknik Sontai melaporkan Terima kasih telah menonton!